Hai ini Lilihwan Rasulun rumah nyelang sempat bisa nyelang kebakaran ini guys Astagfirullahaladzim kita mudah-mudahan mau terlalu selamat lang itu yang sebelah kiri yang di rumah itu belum kena silang insyaallah mudah-mudahan selamat lang ini datang lagi pemadamnya satu udah datang lagi pemadamnya dan enggak ada apa-apa mudah-mudahan mudah-mudahan motor selamat penyelang mudah-mudahan orangnya orangnya selamat semua selamat menikmati hai 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 eh Ya Allah banyak Ya Allah motornya habis Allah ya Allah motornya habis semua ini motor customnya yang Astagfirullah malam motor yang berbeli ya ini yang baru beli banget ini mah baru teman bulan doang nih custom udah ada di sana nggak kena oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kebetulan mewakili anak-anak yang di Bokor ya ini ada Benmo, Bender, semuanya lah di sini ada Biko, Asar, Enahar, ada Yanni Buda, ada Yanni Buda, ada Yanni Buda, ada Yanni Buda, ada Tuhan Buda tidak ada Yanni Buda aku air selamat menikmati selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan lancar gak ada halangan ya ini kebetulan banget ada akan dan yang lo juga baru nyampe baru sampai dia dari kampungnya lagi jauh banget ya lanjut langsung mau ke Pekansari Pekansari apa Pekansari jujur gue gak tau namanya gak apa-apa kita bertiga gasken aja nih nah untuk rangka acara sebenernya ini agak berita kabar ya tidak enak gitu ya atau bisa dikatakan kabar buruk gitu ini dari ada musibah lah gitu ya musibah sama ulang MV kondisinya seperti apa pas sampai sana ya cuy ya ini karena berhubung jalannya jauh mungkin nanti kita akan lanjut lagi kali ya di pas sampai sana ya oke lah langsung aja ya kita cus jadi bagaimana temen-temen kabarnya semoga kabar selalu masih baik-baik aja ya ini kita udah masuk di jalan layak parung kalau gak salah ini ya cuy ya ya masih bareng sama GRPU 31 cuma dia gak on cam sama ada channel channel ini tadi itu lumayan ya simpang siur jalannya karena kan ngikutin map dulu sebenernya gue udah tau jalurnya itu cuman karena sekarang banyak jalan baru ya ya begitu dah dan ini posisi juga jalurnya agak gelap gue pake ini mudah-mudahan sih masih terpantau terang gitu ya nah ini gue juga gak tau nih posisi jalan sekarang tuh kayak gimana gitu ya kondisi jalannya waduh tuh kan gerap nah ini sebelah soal ada jalan baru yang corcoran sebelah sini asfal tapi agak-agak belendung-belendung nih jadi kayak gue ambil ke kiri aja deh lebih aman coy agak-agak kebawah dikit kali ya ini soalnya gue agak nunduk silo oke lah ini karena masih jauh perjalanan panjang ya karena gue juga belum tau seberapa lama waktu yang ditempuh nanti kita lanjut lagi ya cuy ya oke cus udah ini mobil kencang banget nih mobil jalan sempit loh ada buru-buru kayaknya cuy gue gak tau udah mau ngapain ya bawa orang sakit kah atau apakah ya bingung sih ya kalau mobil pribadi tuh sedangkan ini padet cuy tuh jalan umum padet tuh anjir anjir rinjir jalan lietubahnya anjir anjir gaspol terus mobilnya anjir aduh awas hati-hati awas cik awas cik beri oke cik aduh ini baru mati kamera kenapa deh cik loh kawat kawat gak ada tali gak ada juga kayaknya apa sih anjir panas cuy lupa gue lobang nih gak bisa gak bisa ini masih banyak gak udah udah gak ada ya cc oke cinta kita ngakain dulu cuy ya bentar ya bentar ya kita lanjut lagi oke cuy ini udah selesai yuk bismillahirrahmanirrahim ada-ada aja itu ini yang kenal pot pakai patah ini gue sengaja tas taruh disini lah biar nghalangin angin di dada biar anget oke lah kita lanjut lagi untuk bawa peralatan ya alhamdulillah aman insyaallah insyaallah pokoknya kalau kita prepare gitu ya bawa alat bawa apa di jalan tuh minim apa kesulitan gitu ya cuy seperti ini masih jauh nih mas elo gak on oke cuy ini kita udah nyampe di kalau belok ke kiri itu mall pelayanan publik kabupaten bogor stadion pakansari ini gue juga gak tau nih arahnya sih ke kanan oh ini ya kayaknya gue pernah lewat sih ini dah mancur nah kayaknya sih sedikit lagi kita bakal sampai nih tapi gue gak tau ini sampai mananya ya karena gak tau bener-bener gak tau posisi pastinya itu ini jalan ini PJU-nya kecil ya orang apa gak ngerti gue baru ini kita nr ke bogor oke cuy ini baterai gue udah mau lobit gue juga gak tau posisi dimana karena tadi kita udah lewat sini terus balik lagi asli gue ini kayak kawasan industri sih tadi juga sempet lewatin Cimori kantor Cimori apa tadi tuh nah ini kita balik lagi ini emang ini gangnya oke kita kita masuk gang nha chui coi yuk ya harus ada yang mengalah yang mudah yang mudah aksesnya yang ngalah ke sini ke tempatnya anik rv dulu ya pada jalan duluan tadi pendels SBM Skui ada kodok terbang dan teman-teman dari MV Bogor oke ya ini kita sudah sampai sedikit lagi kali ya juga gue gak tau posis posisinya oh ini masuk itu masuk muat ke dalam samping ayo masuk dulu oke masuk sampai sampai cuy wah sampai nih ke cita kita sambung lagi kemudian